Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahnya juga hijrah Selanjutnya kata Imam Masya'aqani rahimahullah Wala hu'ayaj'ala ghallatihi li'ayi masrifin sya'a mimma fihi kurbatun Dibolehkan baginya untuk menggunakan wakaf untuk segala jalur-jalur kebaikan Yang penyalurannya terhitung sebagai satu ibadah Jadi penyalurannya pokoknya untuk jalur-jalur kebaikan Karena niatnya untuk mendapatkan pahala jariah Walil mutawalli alaih ayyakulaminhu bilma'ruf Nah ini nazir wakaf Yang nerima wakaf, pengurus wakaf Kata Imam Masya'aqani boleh Bagi penerima wakaf Untuk memanfaatkan Kalau itu berupa hasil panen, dia boleh ikut makan Atau kalau berupa hal yang lainnya, dia ikut memanfaatkannya Tapi hanya sebatas Kebutuhannya Uruf dan kebiasaannya Iya Tapi kalau dia sudah diupah Dari perawatan Ya sudah, jangan lagi ngambil manfaat dari Hasil Wakaf itu Kamu kan sudah diupah Ini kebun wakaf Pokoknya kamu rawat kebun ini Iya Nah Tapi ingat Ya kamu sudah digaji Untuk pengurusan ini Kalau disyaratkan Kamu jangan ambil sedikitpun dari apa yang hasil panennya Ya harus patuh Tapi kalau bilang Kalau saya butuh sedikit saja buat sedia Kalau diizinkan oleh yang mewakafkan Silahkan Itu boleh Iya Đây Ini Itu Ini 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 Ini